Bawaslu, Maluku Utara merekomendasikan dilakukan PSU atau pemungutan suara ulang di Desa Akelamu, Cinga-Cinga, Kabupaten Halmahera Barat. Pemungutan suara ulang akibat seorang wanita diduga melakukan pecoblosan 30 surat suara. Setelah terbukti menjadi atau terjadi kecurangan di tempat pemungutan suara di Desa Akelamu, Cinga-Cinga, Bawaslu, Maluku Utara merekomendasikan pada Komisi Pemilihan Umum Maluku Utara untuk dilakukan PSU di satu TPS. Hasil investigasi Bawaslu hanya ditemukan pecoblosan lebih dari satu surat suara atau 15 surat suara di TPS 01. PSU akan dilakukan dalam kurun waktu 10 hari setelah pemungutan suara dan maksimal di tanggal 24 mendatang. Sebelumnya, aparat kepolisian membergoki seorang perempuan mencoblos 30 surat suara di dua TPS. Jadi disitu kan terdapat penggunaan hak pilih lebih dari satu. Penggunaan hak pilih lebih dari satu yang dilakukan tidak sesuai ketentuan. Tidak sesuai prosedur mengguna proses penanganannya. Jadi kita belum tahu jalan terakhir dari penanganannya seperti apa, tapi secara kelembagaan kami di luasnya provinsi tetap mengawal proses ini sampai tuntas. Terdapat 12 rekomendasi pemungutan suara ulang yang terjadi di lima keupatan kota.